Intro Get ready to the countdown Tahniah! Siaran langsung ini dibawakan khas kepada anda oleh Akademi Youtuber Malaysia Sebuah inisiatif e-didik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia Tumbukan perhatian anda Siaran langsung akan bermula sebentar lagi Link sijil akan diberikan di hujung siaran ini Pastikan diisi dalam tempoh yang didetapkan Terima kasih Hai! Salam semua! Salam sejahtera semua! Apa khabar adik-adik semua? Cikgu berharap adik-adik semua berada dalam keadaan yang sihat Dan bersedia serta bersemangat Untuk menyertai kelas kita pada hari ini Berjumpa lagi kita di dalam kelas tuition pendidikan sejarah mendengar rendah Sejarah tingkatan 1 bersama dengan Cikgu Lu Kelas tuition berjumpa seperti ini semestinya hanya di mana? Di Akademi Youtuber Malaysia Ya di IU Dengan hashtag bermula percuma Ya sambung Cikgu Sambung adik-adik Untuk membacakan umur kitab Al-Fatihah Untuk yang bukan beragama Islam Bolehlah membaca doa mengikut kepercayaan masing-masing Bagi memperkati kelas kita pada hari ini Dipersilakan Cikgu Yana Okey terima kasih Cikgu Leong Hai adik-adik semua Sudah bersemangat ya hari ini belajar nanti celur Okey bagi memperkati kelas kita Marilah kita mulakan dengan bacaan umur kitab Al-Fatihah Semoga kelas kita berjalan dengan lancar Terima kasih Cikgu Leong Okey terima kasih Cikgu Leong Okey sebelum kita lanjutkan terlebih dahulu Kita ingin menjemput Cikgu-Cikgu T. Conti Untuk memberikan sepatah dua kata T. Jemput Cikgu Grace Seorang guru pendidikan muzik yang jauh dari Sabah Okey Cikgu Grace dipersilakan Okey terima kasih ya Cikgu Leong Cikgu Leong Okey kepada murid-murid ya Di sini Cikgu lihat hanya 8 views saja untuk kelas hari ini Semoga murid-murid ajak kawan-kawan yang senang yang tak ada PDPR sekarang Untuk sama-sama belajar dan memeriahkan kelas T. Jalu sekarang Okey yang belum lagi subscribe channel Cikgu Lu Jangan lupa tekan subscribe Itu saja dari saya Cikgu Leong Okey terima kasih Cikgu Grace Seterusnya dipersilakan Cikgu Yana Ya Cikgu Yana merupakan seorang guru sejarah mendengar rendah ya Dari Kuala Lumpur Ya Cikgu Yana Dipersilakan Okey terima kasih ya Cikgu Leong Haa jangan lupa Mesti ada buku catatan Untuk mencatat Pembelajaran hari ini Dan kita akan menjawab Kuiz Z di akhir kelas nanti Jangan lupa kumpul semua nombor kod rahsia pada hari ini Untuk klaim mata kredit Terima kasih Cikgu Leong Okey terima kasih Cikgu Yana Ya murid-murid Tahu tak apakah tajuk yang kita nak belajar pada hari ini Haa di bawah ada kan Okey tajuk kita pada hari ini ialah Lokasi Zaman Pra sejarah di dunia Persiaran di channel Cikgu Lu Laikuin Okey untuk adik-adik yang belum lagi subscribe Yang belum lagi menekan putang subscribe Sila tekankan putang subscribe merah itu Supaya menjadikan kelabu Okey untuk maklumat semua Kelas kita akan berlangsung selama Satu jam Dan pada akhir kelas nanti Cikgu akan kongsikan Dua link Satu link ialah link kehadiran Dan satu lagi adalah link mata kredit Kedua-dua link ini Adik-adik bolehlah menggunakan email EDD Email MOE Email MyGuru Ataupun email Jawi ya Untuk mengisi link-link tersebut ya Okey untuk adik-adik Cikgu ingatkan di sini juga Sila gunakan profil Gambar yang bersesuaian Dan menggunakan ruangan cek dengan sepenuhnya Dan menggunakan bahasa yang sopan ya Dan Okey Apa? Cikgu nak ingatkan sini Kita ada pelancaran apps Ayu kan? Ya tak Cikgu Lu? Ya betul Ya ada Posa di belakang Ya Okey Adik-adik bolehlah Mua turunkan apps tersebut ya Nanti kita akan beritahu lebih lanjut lagi Okey Tanpa melengahkan masa Cikgu ingin menjemput Cikgu Lu Untuk menyampaikan tajuk kita pada hari ini Iaitu Lokasi zaman prasejarah di dunia Ya Tiba silakan Cikgu Lu Thank you Okey Terlebih dahulu Izinkan teacher ucapkan terima kasih Kepada rakan konti Quartex Quiz Okey iaitu Hari ini Cikgu Leong jadi moderator Eh sorry sini moderator Cikgu Grace jadi tangan sotok Agak sibuk hari ini Cikgu Yana Jadi pemahati jauh sana Terima kasih kerana Quartex ni selalu teman teacher Tiga kali seminggu Okey dalam live ya Membelajaran muzik dan sejarah Dan seterusnya Teacher juga ingin ucapkan Terima kasih dan Selamat datang ke channel teacher Untuk belajar sejarah hari ini Tahniah kepada Adik-adik Anak-anak di luar sana Yang sudah Sedia menunggu Pembelajaran sejarah hari ini Are you ready? Bila teacher sebut Cikgu Leong Bila teacher sebut Are you ready? Kena jawab ready ya Yes Bersemangat nak belajar Kita nak belajar dulu ya Setiap hari Rabu Jam 12 tengah hari Kita akan belajar sejarah Jom Ni rakan ni Nampak-nampak Kena share Kena share Dan subscribe Bukan setakat channel teacher saja Channel Cikgu Leong Tentu pelajar tahu kan Cikgu Leong je lah Cikgu Bahasa Cina Cikgu Matematik Cikgu Grace Cikgu Music Cikgu BM Cikgu Yana Badan kecil Tapi main bola petang Tashat Teacher pun tak erti main petang Boleh singkat ke channel Cikgu Cikgu Yana Ingat username Cikgu Yana Cikgu Grace Cikgu Leong Jangan lupa share video Okay Dan subscribe channel Cikgu di Conti Dan Cikgu Cikgu di Pusat Tuisyen Ayu Berdoa pada semua Cikgu di Pusat Tuisyen Ayu Sehat selalu Okay Dapat pembelajaran Percuma Kita coba Rengkasan sikit eh Inilah Panitia Sejarah Menengah Okay Yang ni Cikgu Kaizen Ketua Untuk jaga semua Cikgu-cikgu di Pusat Tuisyen Ayu Yang Ajar Sejarah Menengah Sama ada mendengar atas Atau mendengar rendah Ya Haa Jom ada masa singkat Haa Nampak Cikgu Yana Cikgu Juliha Cikgu Tan Cikgu Po Haa Ni semua Cikgu sejarah Singgah ya Singgah ya Haa Selamat datang Kepada pelajar Ada Tuga Haa Long time no see Unicorn Aliyah No Suhaidah Cha Ying Okay Liling Tan Tanish Thank you Thank you Okay Kalau teacher tak sempat baca Tak apa ya Haa Kita teruskan ni Haa Cikgu Leong ada sebut Aplikasi ni Haa Sudah install ke Kalau sudah install Sila tulis di luang cik sana Haa Adik-adik sudah muat turun tak Aplikasi Haa Pastikan Ya Pastikan adik-adik Muat turun dalam Handphone Banyak Itu ada segmen khas Ada tuition live Then ada PDPC Ada yang Vlog ke semua Banyak benda ada kat situ tau Haa Bila tekan kat situ You nak cari apa Semua ada kat situ Haa Siapa jadi ikon edd ke Pun ada kat situ Okay Install kat situ Aliyah Cikgu Leong Aliyah beritahu Dia sudah install Okay Bagus Haa Senang kan Haa So far yang android boleh lah Cuma yang Apple Masih belum lagi Haa Tak apa Haa Haa Ya Dan install Bagus Afkan selamat datang Afkan kata Teacher saya tak sempat masuk kelas Tak apa Haa Nanti boleh ulang Okay Jom kita tengok Teacher nak promosi sikit Haa Ni segmen khas teacher Okay Haa Setiap hari Sabtu Pukul 5 petang Okay Kumpulan teacher 5 sekawan 1 keluarga Haa Kat konti sekarang Teacher ada 3 kawan So 4 sekawan 1 konti Haa Haa 4 sekawan 1 konti 1 keluarga Haa 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 Minggu ini Cuba Setkan masa Tonton Anak Anugerah Terindah Okay Kita cuba dengar Apa yang Sharing tentang Seorang cikgu Okay Teacher tak nak bocor banyak lah Biar yang Diorang pergi Macam interesting lah Tajuk ini Cikgu Lu Ya Anugerah tu Apa maksud tu Haa Untuk menunjukkan Bagaimana Ibu bapa Okay Menjaga anak Mendidik anak Haa tu Okay Haa Nanti jangan lupa tau Haa Ya Jom Kita tengok ni Ni setikit Baik tata Tentang teacher Lu Cikgu Leong Teacher Lu cakap Laju sangat tak Haa Okay Okay Tak laju Okay ini Setikit baik tata Teacher Haa So teacher Ngajar di SMK Bukit Celutong Syak Alam Pengalaman Mengajar 28 tahun Okay Teacher mula Mengajar tahun 1993 Haa Saya masih Sekolah mendengar Maksud tu Cikgu Lu Haa Saya sambung belajar Then lepas tu Teacher ajar Sekolah Mendengar Haa Ya Ini ialah Di sekolah Teacher jadi KT pendidikan muzik Di pusat tuition IU Teacher juga jadi KT pendidikan muzik Dan Teacher ajar Sejarah jugalah Kat sekolah Kat pusat tuition IU Teacher ajar Sejarah juga Haa Jangan lupa Nama teacher Mimpi pun Kena ingat Nama teacher Alayas Dulai Green Guru kecil Apa guna ni Cikgu Leong Haa Bagi tau kat Buddha Haa Ya Okay Username Cikgu Lu ni Penting Semasa kita mengisi Borang Mata kredit Nanti Jadi Macam mana kita nak isi Mata Apa Borang mata kredit tu Kita memerlukan ID juga ID E-Didik Junior Jadi adik-adik yang belum Adil ID tu Silalah membuat Permohonan juga Ya Nanti Cikgu Leong Bercuma sahaja Kena beritahu kat mereka Cikgu Leong Nanti isi kertas Exem Dia tulis Alayas Lulai Queen Jangan Ya Okay Ni daftar ikon Daftar ID Icon E-Didik Junior Sudah di Apa Dikongsikan di ruangan Cek Jadi adik-adik sila Buat permohonan Bila sudah dapat ID ini Barulah kita boleh Mengisi Borang Mata kredit Kalau tidak Tak dapatlah kita nak isi Ya Kita teruskan Hari kita nak belajar Sejarah ni Haa Nak belajar sejarah Tentang apa Lokasi Haa Kita nak belajar Tentang lokasi Zaman Prasejarah Di dunia Okay Teacher nak tanya setikit Apa yang anda faham Dengan zaman Prasejarah Boleh tulis sikit tak Haa Sejarah Kita pernah belajar Minggu lepas ni Teacher nak tanya Refresh semula Apa yang anda faham Dengan zaman Prasejarah Sila tuliskan jawapan Di luangan chat Siapa nak jadi Penyelamat hari ni Haa Siapa bagi jawapan Teacher nak bagi Mata kredit ni Haa Tak sabar-sabar Okay Cepat-cepat Code yang pertama kan Okay Apa yang anda faham Tentang zaman Prasejarah Haa Apa itu Zaman Prasejarah Okay M. Tanish Zaman manusia Yang belum Mengenal tulisan Haa Tanish ni Tingkatan berapa Haa Zaman dah wujud Ya ada Tanish Okay Tingkatan berapa Okay Afkah kata Zaman dah wujud Manusia Oh Memang dah wujud Manusia Sebab zaman air batu Sudah ada manusia Haa Yang penting Zaman Ya Zaman manusia Yang belum mengenal tulisan Ya Mereka tak kena tulisan Ya Mereka tak kena tulisan Haa So apa mereka buat tu Cikgu Great Haa Cikgu Leong Tentu Ya Manusia pada masa tu Mereka nak buat apa Kalau mereka tak kena tulisan Takkan mereka biarkan hidupan Mereka Ini sahaja kan So sekiranya berlaku Apa mereka buat tu Haa Walaupun tak ada tulisan Apa yang mereka buat Haa Mereka tak kena tulisan lagi Haa Zaman manusia yang belum mengenal tulisan Ya Adik paruh Alia kata pergi makan nasi lemak Haa Haa Zaman perang sejarah Sejarah ada empat tahap Haa Pergi makan nasi lemak Haa Okay Afkah beritahu cikgu Melukis Ya lukis Mereka suka conteng-conteng Conteng kat mana Conteng kat mana Conteng dekat gua Afkah beritahu Ya betul Haa Afkah beritahu Afkah beritahu Afkah beritahu Afkah beritahu Afkah beritahu Okay lah Kita bagi kot yang pertama Cikgu Leong Kita bagi kot yang pertama Wah tahniah adik-adik Sudah berjaya menjawab soalan Cikgu Lu ni Haa Soalan pertama Okay Okay Jadi Cikgu bagilah kot yang pertama ya Okay Adalah A A A tujuh Ya A Tujuh A C Haa C Okay A tujuh yang A seven Okay Ya Okay Cikgu Lu teruskan Okay kita teruskan ya Okay bagus Ya Alia beritahu lukis kat dinding dua Simpan Ya Lukis kat dinding kat dua Kuat Jangan tulis kat ruang cik Ya Tulis catatan pukul sendiri saja Tak mahu share ya Hmm Okay M Tanish ni Cikgu Cikgu Lu dia Dari tingkatan satu Oh bagus Kita tahu inilah zaman pras sejarah sudah wujud Sebab mereka ada jumpa atifak dan ikofak Adakah anda masih ingat apa itu atifak apa itu ikofak masih ingat tak Atau atifak dengan ikofak masih ingat tak Haa Kita pernah belajar pada chapter satu kan Kita berharap semua masih ingat apa itu atifak dengan ikofak ya Okay now Akofak ya ikofak ialah Ya adik Nur Ahmad beritahu ada ikofak ialah Bagus Bukti tinggalan datang arkeologi Ya Okay Tak kisah sebenarnya kan Cikgu Leong Yang ni kan topik mika sekolah rendah juga ada belajar kan Hmm So Untuk sambungan sekolah menengah tingkatan satu pun belajar Okay Teacher welcome semua Belajar Okay Anak-anak murid sekolah rendah enjoy kelas teacher ya Okay Jumpaan tu Hmm Lepas tu Ikofak tu ialah Tinggalan Haa menunjukkan Alamak Ticetak salah Lupa satu T pula Kegiatan budaya manusia Di sesuatu tempat Haa Contohnya Bekas pembakaran Apa bekas pembakaran tu Ada demunga tumbuhan Sisa kerang Arang Tulang Pinatang Inilah beberapa contoh Nanti Ticetakkan tunjukkan beberapa tempat Yang terkenal Di dunia Okay Tentang Haa Wujudnya zaman Zaman Prasejarah Haa Teacher nak tanya ni Di mana wujudnya lokasi Prasejarah Di mana wujudnya Soalan teacher ni Cikgu Liang Haa Tempat mana tu Haa lokasi Teacher nak tanya Di mana lah Boleh kita jumpa lokasi Prasejarah Dia wujud di mana Kita boleh jumpa kat mana ni Teacher kata Di rata-rata tempat Haa Boleh tak pelajar Cuba teka Di mana Wujudnya lokasi Prasejarah tersebut Haa teacher nak tanya jawapan ni Ya Lokasi Prasejarah Wujud di mana Haa Cepat-cepat Tadi ada banyak jawapan kan Kan teacher pun nak tengok jawapan ni Siapa cepat Ya adik Afka beritahu di Sepanyol Oh dia kata negara Cikgu nak lokasi Selain daripada tu Lagi-lagi cepat Cuba fikirkan ni Haa Ini negara Cikgu lu nak lokasi saja Haa Afka beritahu lagi Lembah sungai Haa lembah sungai Yes Lembah sungai Lagi-lagi Haa Fizikal ni kan Haa Terdedak Kawasan terdedak Di Lembah sungai Kawasan tertutup Baguslah Hmm Ya So Lima rata-rata tempat saja Sama ada tempat tertutup Atau tempat terbuka Sabar ya Sabar Sekejap dia Kita nak bagi kot ni Wah cepatnya pelajar bagi Ya Kawasan Tertutup seperti kuah Lembah sungai Gua niat Haa Gua niat Gua niat Okay Dia kuah niat kan Okay Gua niat tu di Asia Tenggara Hari ni kita tumpu di Dunia ya Haa betul Japan tu ya Kawasan terdedak Lembah sungai Kan tertutup di gua saja Contengan-contengan Dan lembah sungai Apa yang mereka tu jumpa tu Okay Cikgu lu kita bagi kot yang kedua lah Kita bagi kot yang kedua lah Haa Oh sekejap kita sudah bagi kot dua Kedua Mereka boleh takutkan Okay kot kedua adalah nombor tiga Haa Kot kedua nombor tiga San Tiga San Wah Oh Yana Tadi ada pelajar katalah tertutup Okay Tertudah Okay Di darat Atau di air juga Okay Jawapan semua terima Itulah sebab tadi Tcik kata Cikgu leong boleh bagi kot kat budak lah Sebab pelajar sudah bagi jawapan yang bagus Haa Ni Kita nak tengok ni Oh lokasi ni Boleh dibahagikan Kita boleh jumpa sama ada di tapak pertempatan Okay Pada masa tu manusia sudah mula menetapkan di akhir-akhir zaman tu Iaitu zaman neolitik Haa So kat situ kita boleh lihat tapak pertempatan Juga boleh jadikan tapak zaman Haa Boleh jadi tapak peras sejarah tau kan Haa Nanti kita lihat tempat mana Bila kita dengar tempat perkuburan kita pun rasa takut kan Cikgu Grace Haa Mengapa mereka buat arkeologi kat perkuburan Haa Ni Ada bandar pula Kawasan hunting, pebuluan Dan perbuatan alatan batu Kan ni zaman batu kan Zaman peras sejarah yang awal tu Zaman batu Pergi makan nasi tu Ialah zaman batu Bila pergi ke zaman logam Lemah tu Haa Balu logam So tiga zaman awal pergi makan nasi tu Memang zaman batu So kita lihat pembuatan alatan batu Kita juga boleh anggap dia sebagai tapak zaman peras sejarah So setakat sini semua jelas tak Cikgu Luang ada soalan tak budak? Haa Setakat ni belum ada lagi Cikgu Lu Haa Belum ada Tempat Tapak pertempatan masih okey Perkuburan Haa Keagamaan Haa Jom kita lihat yang seterusnya Haa Ok Haa Sekarang teacher nak tunjuk ni Lokasi tapak zaman peras sejarah Yang terkenal di dunia Yang terkenal di dunia Pelajar tentu tahu kan Haa Mengapa teacher cakap Dia terkenal ni Sebab sudah tercatat Dalam UNESCO eh United Nations of Educational Scientific and Cultural Organization Ok yang menyatakan ni Tempat yang terkenal Bila tempat terkenal Kita kena jaga betul tak Cikgu Luang? Haa Ya Kalau kita sebut Sudah jadi warisan Dah lah ini sudah masuk internet Haa United Nations kan Wow Kemudian bangsa-bangsa bersatu ni So kita kena lagi jaga Pemuliharaan dan Pemeriharaan Nanti di akhir kelas ni Teacher akan tanya Mengapa kita perlu jaga ni Kita kena Perihara Purihara Haa Mengapa Ini selalu jadi soalan Oh Soalan AC ke AC dan struktur Dia akan tanya Mengapa kita perlu Bagaimana kita nak jaga monumen Atau seni bina Contohnya Seni bina di Drong Haa Bagaimana Pemeriharaan Pemeriharaan Berpandir dengan Di negara kita Haa Ini selalu tanya kat Soalan Hebat lah Di bagian struktur tu Cuma yang Tempat-tempat nanti Teacher tunjukkan tu kan Dia akan tanya Dia tunjukkan gambar Tempat ni Haa Terletak di mana Apa bukti Penemuan tersebut Haa Ini pelajar kena ingat Haa Jangan kata Oh gambar saja Tak penting pun Penting juga ya Sebab Untuk siapa kan High order skill Thinking skill Dia kata Okay Hots Okay Soalan Hots Haa Tadi ada pelajar kata Di Spanyol ada Wah Ni nampak Haa Cikgu Yana Kalau iman ada Teacher akan tanya Iman apa pentuk Yang ni kan Haa Iman tak ada Iman ada kelas Okay Jom Teacher nak Apa yang anda lihat Kat gambar Apa nampak Macam Daun tu je Ini Nampak macam ikan Haa Macam ikan Ada ekor Macam ikan Macam lembu ke Ada ikan Macam lembu Ikan Kebau Eh Teacher tak nampak Ikan sini tau Haa Mungkin masa Ini macam manusia eh Yang punya Kucung sana Macam ikan Entahlah Haa Ya lo Yang ni kan Masa tu kan Manusia suka Ada yang kata Kebau Ada Ok So masa dahulu Mereka tak ada tulisan So mereka Eh tak ada tulisan Tak ada tulisan Mereka lukisan saja kan Haa So cuma contengan Contengan Bagi kita Kita anggap contengan lah kan Gua tu Sebenarnya Kalau kita nak lukis Pada masa sekarang Kalau kita nak lukis Kita lukis kat kertas Lukisan kan Tapi kat sekolah Ada pelan Dia nakar kan Dia conteng-conteng Kat meja Haa Yang tu kita panggil conteng kan Kita bukan kata lukisan Betul tak dia keliling Haa Haa So macam Ya Bukti lukisan Ditemukan di dalam Kalau dia main-main Jampu aduk Sampai bising Kita kata Pencemaran bunyi Haa Begini rupanya Kita Menghayati sesuatu kan Haa ni lukisan ni Ditemukan di gua Ok So maksudnya Zaman mesolitik Haa Mesolitik tu makan lah Haa Manusia sudah wujud Di Sini Zaman mesolitik Haa Tahun ni Tahun-tahun kena ingat ni Masih sebelum masehi Sebelum masehi 35,000 Hingga 11,000 Sebelum masehi Altamira Spanyol Lepas tu Haa Stonehenge di Britain Wah Cungka-cungka Little star Cikgu Leau Haa Haa Dibina pada tahun 3,700 Hingga 1,600 Sebelum masehi Haa Binaan ni Dikaitan dengan Upacara licur Keagamaan Tapi ada yang kata Tempat mengaji Pintang That's why teacher letak Satu star kat sini Sebenarnya kan Mereka Pandangan mereka Sebut Sebab kan Zaman air batu Akhir kan Bila penggereseran So dia tolak-tolak Dia alirkan tu Batu-batu semua Ditolak Ok Sampai ke Tanah Pama Haa Ada yang pula kata Dia susunan Dia macam Binaan manusia Ok So yang setiap Batu tu pun berat Tapi heran masa tu Kalau kita kata Manusia yang diri kan Berat juga kan Haa Sebenarnya dia Kalau kita tengok Secara overall kan Dia macam satu Bulatan tau Haa Ini macam satu Bulatan ni Stone age ni So di dalam tu Mereka ada Upacara licur Keagamaan Haa Masa tu Mereka ada Anggap Haa Keagamaan tu Seperti pengobanan Semua tu lah Haa Tepi-tepi tu Mereka nampak Tulang manusia So Macam tadi Kita sebut lah Terjumpa di Tempat Perkuburan Haa Begini rupa dia lah Haa Dia tanya soalan apa eh Pandikan dari segi Lakaran Apa maksudnya Lakaran eh Mungkin betul Tani boleh tulis Dengan lebih jelas tak Gambar Mungkin Gambar yang Conti Apa nanti Nanti teacher share Yang Share yang gambar Gambaran tu Kat grup eh Tanish Nanti teacher share Dalam grup tu ya Haa Supaya lebih senang Haa Ini yang cikgu cakap Oh You nak tengok tu eh Okay teacher tak ambil Nanti teacher hantar Gambar tu kat grup ya Faham Cikgu Leong Saya faham Sebab Tanish Dia dapat lihat Pandangan tepan Saja kan Dia kata Teacher lu cakap Dia macam satu bulatan tu kan Dia tak boleh bayangkan Haa So tak apa Nanti teacher hantarkan Gambar tu kat grup Tanish Teacher tunjukkannya Haa Okay Inilah Stonehenge Sebab teacher kata Dia susunan bulatan ni Nampak tak Dia sengit begini Yang ni Di sebelah Tentangan tu Dia memang besar lah Kawasan yang lapang tu Okay Nanti Ingatkan teacher dalam Keluar teacher hantar Gambar tu ya Okay Sekejap supaya Boleh ingatkan Gambar lagi Boleh Haa Cikgu Leong Ya Boleh dengar suara saya Eh jelas cikgu Lu Hari ni jelas Apa kata sekarang kita bagi rehat Bagi pelajar tengok Apa hadiah yang boleh tuntut Dan perkembangan semasa Tentang pusat tuition Ayu Okay Haa Okay Baiklah Adik-adik sekarang kita Memberi laluan kepada Cikgu Lu Untuk berehat Sepentar Dan kita masuk iklan Ya Okay Cikgu Yanan Silakan Baiklah 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 Terima kasih telah menonton 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 Tunjukkan Terima kasih telah menonton Lepas tu Memang terima So tadi teacher sebut Okay China Tengah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Okay Terima kasih telah menonton Tengah menonton Peninggalan Terima kasih telah menonton 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 Nanti generasi akan datang Tak dapat, ada jawapan yang lain lagi tak? Ada jawapan lagi tak? Cikgu Leong Teacher rasa kan, mereka tak sabar-sabar Nak krizi ni kan Ya, jom Cikgu dulu nak tunggu jawapan satu lagi ke? Sudah peritahu Ya, jawapan tu Generasi datang Mengetahui tentang Sejarah manusia Nanti Bila kita bersamuka Semula lagi, kita kena Kekakan pakai pelitup muka Dia akan jadi satu sejarah Dulu saya belajar tak pernah pakai pelitup muka Cuma Haze saja kita pakai Pelitup muka kan, sekarang pergi balik Sekolah, kena pakai taba Mas pula, so dia akan Jadi satu Sejarah Boleh kita ceritakan kepada cucu kita Haa, apakah perkembangan Masa tu kita belajar kat sekolah Lepas tu disebabkan keadaan ini Kita terpaksa belajar kat rumah Apa yang perlu berlaku Haa, dia semua belajar secara online Haa, ni semua So, kita boleh jadi satu Yang iktibahlah Haa, ok, dalam sejarah Kita belajar sejarah ialah Untuk mencapai iktibahlah Haa, kita akan bayangkan Kaitan yang berlaku masa kini Dengan masa depan Ok Can't wait, kita nak Queen Z time ni Encik Gu Leong Haa, ok Sudah masuk Queen Z time Ok, tapi Encik Gu Leong Sebelum masuk Queen Z Saya Saya rasa kita bagi kot ketiga dulu Boleh tak Encik Gu Leong Eh, teacher stop sharing Haa, ok Jadi, semasalah menunggu Encik Gu Leong Untuk sharekan Queen Z itu Encik Gu bagi kot ketiga dulu ya Adik-adik sila Keluarkan pukul cadatan dan pen Untuk mencadat Kot tersebut Kot ketiga adalah nombor Sembilan Sembilan Ya, Encik Gu Yana, sembilan Q Q Q Haa, ya Haa, ya Haa, kot ketiga Haa, cikgu sudah berikan Kotnya adalah nombor Sembilan Haa, ok Jadi, link Queen Z Telah dikongsikan Adik-adik bolehlah Masuk Masuk Queen Z sekarang ya Bersama dengan Encik Gu Leong Ada Ya, tekan saja link Di bawah ini ya Ya, tekan saja Ya Ya Kita tengok ya Siapa orang pertama Masuk quiz Siapa yang masuk Lajunya Pok Haa, siapa Yang pertama masuk Haa Haa Ok, ada budak baru Ashwari Lama tak datang Ashwari Haa Laila Ok Haa, Laila semalam main quiz Haa, Mimi Yes Yang ni macam kena kan Haa Haa Are you big fans Siapa ni Haa Selalu muncul Haa Are you big fans Ok Lagi-lagi Jom-jom-jom Nak mula ni Cepat-cepat Dah ready kah Haa Haa Cikgu Leong boleh dengar suara teacher Lu eh Boleh ya Boleh cikgu Cikgu Lu boleh Jelas Haa Ok Ok, Aliana Suhaidah Thank you kerana Support eh Ada kat mana ni Haa, Nisa Hai, Nisa dah masuk Teacher refresh kejap eh Teacher Tafiq Nak teacher refresh Haa, boleh cikgu Lu Haa Ok, jom, jom, jom Haa, nak mula dah Boleh kita mula ya Haa Cikgu Leong kita mula ya Haa, boleh cikgu Lu Kita tunggu Ok Kita mulakan quizi sekarang Ham Ashrani Haa 20 kita mula Yes, kita mula dah Haa Khai, bersedia Haa, siru pun masuk Hoor Haa 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 Cikgu Leong tak masuk Cikgu Leong Tahurie ni tak masuk pula Ha-ha-ha 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 Okay, saya cuba lah Cikgu Leong Ha-ha-ha Okay, boleh Boleh Bila Eh Sekejap tuliskan perusahaan Enam Lapan Empat Lajunya Bagus-bagus semua cuba Ih, hantu dah baru kot Terima kasih kerana menonton! Bagus Okay Hari ni dawai masuk PDA kan? Hmm Nisa Safiya Saya tak tahu apa-apa siapa tu ha? Ha-ha-ha Yoshi ni Yang nak kiarakan Yoshi ni Candle Haling pun baru masuk Aham, Asyirah ni Boleh tulis keputusan anda di ruang sana kalau sudah siap? Eh Ternha Ternha Oh Ternha atmosphere Bagus, disak sudah tak dapat seratus makan Ya, Dora Hayati kata tak apa Yang penting kenapa? Ya betul kan, Lanji cuba menjawab Haa, ya Senang pun Wah, ada SQ, ada LG Dia menjawab, haa, Laju berlomba-lomba Ya Haa, Alia tampak seratus Bagus, tanya ya Alia Wah, Rami dah habis jawab Ok, kita tunggu satu minit Ok, haa, haa Haa, haa, haa Haa, 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 haa Haa, 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 haa sedang naik Ok, Kyrie, ok Haa Haa, 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 haa Siap, kita akan berhenti ya Ok, Tija berhenti ya Ok, Tija berhenti ya Boleh? Haa, ok, cikgu Ok, Tija berhenti Ya, dah siap semua Haa, nak tengok ni siapa pemenang ni Haa, buka mata besar-besar No, Paris, Iqbal, Kauk, Islaga Wow Ok Bagus, bagus Wah, Laila, Afqa, Afqa, Nu, Wah He Wang Yong Seratus Oh, ramai juga dapat seratus maka ya Haa, bagus Oh, Stania, Skandal Alimpun ada masuk Haa Ok, ok Haa, ni 70% Well done, sangat bagus Ok, bagus Saya rasa kena ikuti Apa yang Cikgu Lu Apa? Katakan, kita catat nota Mesti boleh jawab soalan Ya Haa, kalau rasa tak puas hati Haa, malam ni sekiranya ada Then kita boleh cuba ya Ok, Cikgu Leong Ya Tija Lu share setakat sampai sini sajalah Ok Tija nak balik ke studio Haa, ok Ok Terima kasih Cikgu Lu yang telah memberi Haa, pembelajaran yang Haa, sangat bagus pada hari ini ya Ok, sangat jelas Dan dapat belajar sesuatu Ya, mudah ingat ya Apa yang Cikgu Lu beri tu Kita mudah ingat Jadi, adik-adik Haa, di ruangan komen Haa, ok Cikgu Yana telah kongsikan Telegram untuk pendidikan muzik Haa, sekolah menengah ya Group telegram Cikgu Lu ya Ok, adik-adik yang belum lagi join telegram tersebut Silalah, ok Bolehlah join Ramai Cikgu di dalam sana Lepas tu, adik-adik pun ramai di sana Boleh kongsikan pendapat Boleh bincang soalan Boleh tanya soalan juga Ok, dan ini adalah Link CJ Pusat Tuition IU Yang pada hari ini 6 Oktober ya Jadi, adik-adik silalah Mengisi dengan menggunakan email EDD Email MOE Email MOE Delima Ataupun email MyGuru Ataupun email Jawi juga boleh ya Ya, ok Dan Cikgu masih ada satu kod lagi belum beri ya Belum lagi Ok, sabar Jadi, sebelum kita tamatkan kelas Cikgu ingin menjemput cikgu-cikgu Di ruangan konti sini Untuk memberikan kata-kata terakhir Untuk adik-adik kita di luar sana Ok, saya menjemput Cikgu Yana dahulu ya Cikgu Yana Ya, ada apa-apa pesanan lagi Kepada adik-adik kita Ok, terima kasih Cikgu Leong Ha, terima kasih kepada semua Yang telah berjaya hadir pada hari ini Tahniah Cikgu Yana ucapkan Jumpa lagi pada minggu hadapan Terima kasih Cikgu Leong Ok, terima kasih Cikgu Yana Dan seterusnya di jemput pula Cikgu Grace Ya, Cikgu Grace Ok, terima kasih ya Cikgu Leong Kepada murid-murid semua Semoga telah terhibur dan Dapat belajar lah kita sama-sama ya Lokasi-lokasi zaman prasejarah tadi Cikgu Grace pun banyak belajar tadi Walaupun kurang fokus tadi kan Sekejap Tapi memang bagus ya Nasib baik kuis boleh jawab lagi Ok, itu saja dari saya Terima kasih Ok, terima kasih Cikgu Grace Ok Last, Cikgu menjemput Cikgu Lu Ya, Cikgu Lu Apa-apa lagi Ada apa-apa lagi pesanan Terima kasih Kepada semua Ok My Our contact Queens Ok, dalam konti Thank you Ok, thank you Kerana Sudi teman teacher Dari awal Sampai tamat kelas ya Ok Untuk pengetahuan pelajar Kita belajar di pusat tuition IU Kita belajar dengan Santai Tetapi sampaikan Yang penting ialah Kita dapat ilmu betul tak Haa Kita tengah betul-betul Jangan stress Ok, Cikgu di konti akan bagi code Mata kredit tersebut Tak payah asyik tanya Cikgu code Code bila Kalau you rasa you tertinggal Ulang tuntun saja Haa Haa Dan Jangan lupa pergi ke channel Cikgu Leong Ya, Cikgu Grace juga Ok Thank you semua Ok, Cikgu Leong boleh bagi code untuk budak lah Thank you ya Ya Ok Jadi Untuk adik-adik Ok, Cikgu nak ucapkan terima kasih kepada Cikgu Leong ya Ok Di ruangan Komen Cikgu Yana sudah naikkan ya Daftar ID Ikon e-didik junior Untuk adik-adik yang belum ada lagi ID ikon e-didik junior Silalah membuat permohonan Supaya adik-adik boleh mengisi link mata kredit nanti Sebab kalau tak ada ID ini Tak dapatlah adik-adik mengisi link mata kredit Ya, satu syaratnya adalah kena menulis ID e-didik junior anda ya Ok Dan ini adalah link kredit Link kredit dan Seterusnya Cikgu akan memberikan code yang terakhir Ok Code yang terakhir adalah Nombor 1 Nombor 1 Ya, Cikgu Yana Nombor 1 I, 1 I, 1 I, 1 I, 1 I, 1 Jadi adik-adik sekali ya Cikgu sudah memberikan keempat-empat code Silalah kumpulkan keempat-empat code tersebut Dan mengisi mata link kredit Sekiranya adik-adik sudah terlepas code yang Cikgu sebut tadi Jangan risau Boleh tonton semula siaran ini ya Sebab link ini akan tamat pukul Pukul berapa ya Cikgu Grace? Ya, pukul Ya, pukul 12 Tengah malam nanti Dan ingat 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 Menulis Username Cikgu Lu Iaitu Elias Lulai Queen Semua Huruf Kecil Untuk Cikgu Lu saja ya Semua huruf kecil Tapi Cikgu Leong ada yang huruf besar Cikgu Yana Besar kecil Besar kecil Macam itu Cikgu Grace pula Lain juga Ok, jadi Tengok betul-betul Baik username dengan betul Kalau tidak Nanti Kredit kamu Tidak Dapat diklaimkan Ok Ya, ini adalah link sijil ya Link sijil ini Hanya saat Setengah jam Selepas Klas Klas live ini ya Ok, jadi adik-adik sila Pastikan anda Isi link kredit dahulu Sebelum anda mengisi link Mata kredit Ok Untuk Last kali Cikgu ingin Menyeru adik-adik Supaya Subscribe Semua channel Cikgu-Cikgu T Conti Cikgu Lu Cikgu Yana Cikgu Grace Ok Sehingga sini Cikgu Leong Ya, Cikgu Leong juganya Terlupa saya sendiri Ya Ok Ingat ada segmen khas bersama Dengan Cikgu Lu Pada setiap hari Sabtu Pukul 5 petang Ingat High five Ya, High five Ya, dengan topik-topik yang sangat menarik Kita semua support Cikgu Lu Ok Setakat ini sahaja Klas kita pada hari ini Kita jumpa lagi pada hari Sabtu nanti Ya, untuk segmen khas Cikgu Lu Bye-bye semua Bye Jumpa lagi Ya Wow Banyaknya hadiah menarik menanti anda Wah, kini Akademi Youtuber Mengambil inisiatif baru Di mana memberikan hadiah-hadiah ini secara percuma Ya, percuma kepada anda semua Hmm, bagaimana caranya? Dengan mengikuti kelas tuition online percuma Akademi Youtuber Sambil mengutip mata kredit Anda dapat menukarkannya Dengan hadiah-hadiah yang menarik ini Tunggu apa lagi Segalanya percuma Jangan lepaskan peluang tau Dah dapat banyak hadiah menarik Takkan nak lepaskan peluang Layari www.akademiyoutuber.com Sekarang untuk maklumat lanjut Dibawakan kepada anda Oleh Akademi Youtuber